Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Cezar Cezar Youtube Channel Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe my channel Kali ini gue akan menjelaskan nih Menenai fakta-fakta dari ikan blobfish Dan juga apa sih ikan blobfish itu Jadi nih geng, ikan blobfish memang gak terdengar familiar nih Tapi ikan ini disebut-sebut sebagai ikan paling jelek di dunia Kenapa ya dibilang paling jelek, kasian banget Dan daging ikan ini dikabarkan terasa tawar dan juga gak enak dimakan katanya Ikan blobfish memang gak sepopuler dengan ikan-ikan laut lain Seperti tuna atau ikan salmon Tapi bagi kalangan penggemar ikan ikonik Ikan blobfish ini terbilang prima donanya loh Ikan blobfish dikabarkan jarang ditemukan oleh nelayan Karena ikan ini cenderung tinggal di laut dalam Setidaknya ya, butuh penyelaman hingga 1 km ke dalam laut Untuk menemukan ikan blobfish Bentuknya yang cukup aneh membuat banyak orang jadi penasaran Ingin melihat dan juga bahkan menyantapnya geng Jadi hidangan yang cukup lezat Meskipun aman dimakan, ikan blobfish punya rasa daging yang tawar Serta teksturnya lembek Nah supaya kamu lebih tahu lagi nih Mengenai ikan blobfish, berikut adalah fakta menarik dari ikan blobfish tersebut Seperti menarik yang pertama dari ikan blobfish Mempunyai bentuk yang unik nih geng Blofish memiliki habitat di laut dalam ya Ikan ini hidup di kedalaman 600-1200 meter loh geng Blofish juga sangat jarang ditemui Karena ikan ini nih sangat jarang naik ke laut dangkal Sehingga gak pernah terjangkau oleh para nelayan Sama seperti ikan di laut dalam lainnya nih Yang memiliki bentuk yang unik Ikan blobfish juga demikian Ikan ini dikabarkan memiliki wajah aneh mirip alien Dan ikan ini nih banyak hidup di lautan Selandia Baru, Australia, dan Tasmania ya geng Juga pernah disebut sebagai ikan paling jelek di dunia Karena bentuknya yang cukup aneh ya Secara alami nih, ikan blobfish ini memiliki usia yang panjang Yakni mencapai 130 tahun loh Sebagian besar tubuh ikan blobfish ini terbuat dari gelatin nih Dan pada tahun 2013 The ugly animal preservation Bahkan pernah membuat voting online nih geng Soal hewan terjelek di dunia Dan hasil voting ini nih Ada 795 dari 3000 orang Yang memilih ikan blobfish Sebagai hewan paling jelek di dunia Next part selanjutnya dari ikan blobfish ini nih Ditemukan tahun 2003 loh geng Ikan blobfish yang tinggal di laut dalam ini Sebenarnya memiliki bentuk yang normal ketika ada di dalam laut nih geng Namun saat dibawa ke darat ya Bentuknya akan berubah lagi menjadi lembek Sehingga tubuhnya langsung terlihat aneh Tubuh ikan blobfish didominasi oleh gelatin Yang teksturnya lembek dan juga kenyal Seorang peneliti nih menemukan ikan blobfish di North Falk Ridge, Selandia Baru ya Saat pertama ditemukan nih geng Ikan ini mendapat julukan Bobby Jadi gak heran ya Kalau banyak yang menyebut ikan blobfish ini nih Sebagai Mr. Bobby Nah karena keunikannya Ikan blobfish kini justru jadi buruan para peneliti ya geng Banyak yang mencari tahu soal cara berkembang biak Serta habitat ikan blobfish itu Hingga kini nih peneliti juga belum mengetahui Cara ikan blobfish berkembang biak Selanjutnya fakta dari ikan blobfish ini Dikabarkan tidak memiliki tulang dan juga gigi loh Daging ikan blobfish nih dipenuhi gelatin yang lembek ya geng Selain itu juga ikan ini juga gak memiliki tulang maupun gigi loh geng Blofish hanya memiliki tulang lembut dan juga halus Berbeda dengan jenis ikan-ikan yang lain ya Yang cenderung punya banyak tulang di sekeliling tubuhnya Gelatin pada tubuh ikan blobfish ini Berfungsi untuk membantu bertahan hidup di laut dalam Yang umumnya memiliki tekanan tinggi nih geng Gelatin juga berfungsi sebagai pelampung Agar ikan ini gak perlu lagi mengeluarkan energi besar Saat bergerak melawan arus dasar laut Kita lihat di bagian mulutnya nih geng Ikan ini tampak seperti memiliki bibir yang tebal Dengan gusi di bagian dalam mulutnya Tapi nyatanya nih Ikan blobfish tidak memerlukan gigi Untuk mencabik mangsanya Karena makanan hariannya hanyalah Pelangton dan makhluk kecil di dasar laut Terakhir dari ikan blobfish ini adalah rasa dagingnya tawar ya geng Ikan blobfish sendiri sebenarnya aman dikonsumsi dan juga gak beracun nih geng Namun peminatnya sangat sedikit ya Karena daging ikan ini rasanya gak enak alias tawar ya Ikan blobfish memiliki daging yang lembek seperti lemak nih Rasanya juga hambar dan sama sekali gak gurih seperti ikan-ikan laut lainnya Dilansir juga nih dari Vexnet 11 Juli Ikan blobfish ini nih termasuk yang sulit ditemui di pasaran Kalaupun tertangkap oleh nelayan ya geng Biasanya bukan untuk dimakan Melainkan dijadikan bahan penelitian Atau bahkan diawetkan Alasan inilah yang kemudian membuat nelayan ogah nih Untuk menjaring ikan blobfish ini Habitatnya yang di dasar laut juga menyulitkan proses penangkapannya ya Nelayan lebih memilih menangkap ikan yang lebih enak Dan juga laris di pasaran Sesekali ikan blobfish tersangkut dalam dari nelayan Lalu dibebaskan lagi Jadi dia sedikit bahasan mengenai fakta menarik dari ikan blobfish Dan juga apa sih itu ikan blobfish Nantikan terus ya geng video-video berikutnya Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini Kalau kamu mau komen tentang konten ini Ditunggu buat komennya Atau mungkin mau request tentang konten berikutnya Ditunggu juga komennya Sampai jumpa lagi Assalamualaikum Sampai jumpa lagi 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 Meskipun aman diamankan Meskipun memang aman dimakan Sampai jumpa lagi